Ini apa kabar? Ini channel Youtube Asamu yang saya rekap tadi, tapi kayak ini tentang video yang dihapuskan. Mari kita tengok. Video dari Om Ray Saya Tapi, yang sekarang viral karena main di film Captain America Civil War. Sebenarnya kabar ini sudah muncul sejak tahun 2015, guys. Dimana pada saat itu Om Ray pernah membocorkan bahwa dia main di filmnya Marvel. Tetapi pada saat itu kita masih belum terlalu percaya sebelum filmnya dirilis. Tapi hingga filmnya dirilis, Om Ray tidak pernah muncul di film tersebut, guys. Akibatnya, berita heboh yang mengatakan bahwa ia memainkan peran di Civil War, banyak sekali yang menganggap bahwa berita tersebut hanya hoax belaka. Tetapi sekarang terbukti, Om Ray Saya Tapi tidak pernah bohong. Hal tersebut terbukti sejak Marvel merilis Infinity Saga Collector Edition. Dimana di box tersebut, berisikan rangkuman film-film MCU, baik yang tidak jadi tayang maupun yang sudah tayang. Nah, di box Infinity Saga Collector Edition itu, akhirnya kita bisa melihat secara langsung aksi Om Ray Saya Tapi di Civil War. Di sana ia beradu aktin dengan Baron Zemo. Adegan Om Ray Saya Tapi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan sosok Zemo pertama kali di MCU. Tidak tanggung-tanggung, lokasi syuting ini juga berada di Amerika. Artinya, Ray Saya Tapi langsung dibawa ke Amerika demi untuk syuting adegan ini. Dengan membawa nuansa Indonesia, tampaknya MCU ingin menceritakan bahwa lelang ini terjadi di Indonesia. Apalagi bahasa yang digunakan oleh Om Ray Saya Tapi tidak menggunakan bahasa Inggris, melainkan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang terbukti, ternyata benar Om Ray Saya Tapi memainkan peran di film Marvel. Namun sayangnya, adegan ini hanyalah adegan deleted scene yang batal tampil di film utamanya. Di video kali ini, kita akan membahas secara mendalam, mengapa adegan Ray Saya Tapi bisa dihapus, dan apa sebenarnya peran yang dimainkan oleh Om Ray di MCU itu. Hanya perjualan besed ya? Jadi kalau kalian mengikuti MCU, sebenarnya di setiap film mereka, memang mereka selalu memiliki cerita atau scene alternatif di setiap film mereka, guys. Adegan yang tidak jadi tampil, bukan hanya dialami oleh Om Ray Saya Tapi saja. Bahkan adegan sutradaranya sendiri, yaitu Joe Russo, yang pada saat itu bertemu dengan Zemo di bandara, juga dihapus oleh pihak Marvel. Jadi artinya mereka tidak pandang bulu, jika memang ceritanya tidak sesuai dengan cerita yang diinginkan, maka adegan tersebut harus dihapus, guys. Dalam kasus Avenger Endgame juga, ada adegan penting Catherine Langford yang berperan sebagai Morgan Stark dewasa, juga tidak dimasukkan ke film utamanya. Adegan Morgan Stark dewasa tersebut harus dihapus, karena adegan itu bisa merusak cerita di Avenger Endgame. Intinya di sini kita tidak boleh bersedih atau menyesalkan, mengapa Om Ray Saya Tapi tidak jadi tampil. Ada desas-desus yang bilang kalau Om Ray tidak jadi tampil di Civil War, karena beliau melanggar peraturan Marvel, di mana para aktor tidak boleh membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan filmnya. Memang hal tersebut kesalahan fatal, namun sebenarnya bukanlah itu yang menyebabkan Om Ray tidak jadi tampil di Civil War. Alkoholet lebih pindah ke DC Comic. Boleh, dia dapat otak panjang sikit. Adegan Om Ray ini memang permintaan langsung dari sutradara Russo Brother. Alasan utama mengapa Russo Brother tidak jadi menggunakan adegan Ray Saya Tapi, tentu saja karena perkembangan tokohnya tidak sebesar karakter lain. Apakah kalian masih ingat dengan adegan akhir yang dipakai untuk memperkenalkan Zemo kan? Di adegan itu Zemo membunuh mantan anggota Hydra, tentu saja Vasily Kapov, yang memegang buku untuk mengendalikan Winter Soldier. Di adegan itu, Zemo berhasil mendapatkan buku Merah Hydra, lalu memperkenalkan dirinya dengan sangat baik, dan pesannya sampai ke menonton dengan sangat baik. Lalu orang yang memegang buku Merah Hydra itu sendiri, tidak lain adalah kolonel yang menjalankan tugas untuk mengubah Winter Soldier menjadi jahat. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan adegan Om Ray Saya Tapi, yang mendapatkan buku itu dari tewasnya pengikutan Hydra di perbatasan Syria, tentu saja adegan ini agak kurang dramatis, dan tidak berhubungan langsung dengan Hydra itu sendiri. Lebih baik Zemo bertemu langsung dengan orang yang mengendalikan Winter Soldier. Sebenarnya kedua adegan ini punya kelebihan masing-masing guys. Untuk adegan Om Ray sendiri, kita bisa melihat betapa licik dan sadisnya Zemo. Di adegan itu, Zemo mampu membunuh semua orang yang ada di dalam pelelangan itu. Lalu di adegan Zemo membunuh perwira Hydra itu, Zemo juga terlihat sangat sadis. Namun kekurangannya untuk adegan Om Ray Saya Tapi, Zemo di sana membunuh orang-orang yang tidak bersalah, yang sebenarnya tidak ada sangkut paulnya dengan proyek Hydra. Tetapi di adegan Zemo dan Hydra, sudah jelas Vasily Karpov punya hubungan langsung dengan perubahan Baki Banas menjadi Winter Soldier. Jadi secara tidak langsung, penonton terpuaskan karena Zemo sudah membunuh orang yang bersalah ini. Intinya, segi emasional lebih baik di adegan utama ini. Bukannya Dallas Green tidak membelah Om Ray sebagai aktor berkualitas kita. Namun karena memang adegan Om Ray ini sudah dihapus sejak perilisan Civil War, jadi sekarang sah-sah saja kita mencari tahu mengapa sih adegan Om Ray ini bisa dihapus. Oh iya, ada satu alasan lagi yang menurut Dallas Green cukup masuk akal untuk dihapusnya adegan Om Ray Saya Tapi itu. Di adegan pelelangan itu, Om Ray sangat mendominasi dan terlihat sangat kuat di antara yang lain. Bahkan untuk karakter Baron Zemo sendiri, persona dari Ray Saya Tapi mengalahkan persona dari Zemo. Kostunenya tak buat pun. Tentu saja Om Ray punya persona yang sangat layak untuk memerankan karakter penting di MCU. Tentu saja ini masukan buat Marvel ke depannya. Nah itu tadi kesimpulan singkat, mengapa adegan Om Ray bisa dihapus di Civil War. Sekarang, mari kita membahas apa sih peran Om Ray Saya Tapi di Kapten Amerika Civil War ini. Kita semua tahunya Om Ray ini berperan sebagai judul elang di adegan tersebut, tetapi banyak yang belum mengetahui secara jelas apakah karakter Om Ray ini ada di dalam komik Marvel. Karena film MCU pada dasarnya memang mengadaptasi komik Marvel, sudah jelas setiap karakternya selalu ada di dalam komik, termasuk juga perannya Om Ray Saya Tapi ini guys. Jadi, Ray Saya Tapi di Civil War memerankan karakter yang bernama The Aksenir atau Juru Lelang. Karakter The Aksenir bisa dibilang adalah karakter minor dalam komik Marvel. Aksi kejahatannya juga hanya berkisar di proses human trafficking saja. Di Aksenir, sempat diceritakan di dalam komik Marvel. Ketika itu, ia menculik seorang gadis, lalu menjualnya di pelelangan. Karakter Aksenir tidak mempunyai kekuatan super, tetapi hebatnya ia dibekali oleh alat-alat yang sangat canggih. Aksenir juga mempunyai banyak anak buah yang membuat dia kuat untuk level manusia yang tidak memiliki kekuatan super. Aksenir digambarkan kaya raya dari bisnis pelelangannya itu. Di dalam komik Marvel, karakter Aksenir ini pernah menculik si wanita biru, yaitu Kara Kilgrave, dengan cara membiusnya. Aksenir lalu bermaksud menjual Kara di pelelangan dan menunggu penawaran tertinggi untuk Kara. Namun singkatnya, Kara yang dibantu oleh tim Alpha akhirnya mampu menumpukan The Aksenir. Memang singkat sekali komik yang menceritakan karakter Aksenir ini, guys. Wajar saja, karena karakter Aksenir ini hanyalah karakter minor di dalam komiknya. Aksenir hanya menjadi pelengkap cerita saja. Tetapi siapa sangka ternyata MCU sedental itu mengangkat karakter Aksenir ini ke layar lebar mereka dengan sosok Om Reza Etapi yang memerangkan karakter tersebut. Meskipun tidak jadi tayang di film utama, tetap saja hadirnya Om Reza Etapi ini di lead scene sudah membuat kita sangat bangga. Ini merupakan fanservice yang sangat luar biasa, khususnya bagi penggemar MCU di Indonesia. Diliriknya Om Reza Etapi, kabarnya karena keberhasilannya beraktif di film The Rain. Kita patut berbangga karena film dan aktor kita dilirik dan mendapat banyak puja di dunia internasional. Jebulan pemain The Rain sendiri rata-rata sangat sukses sekarang ini. Kita ketahui bersama bahwa Jota Aslim setelah bermain The Rain berhasil main di Fast Furious 6. Kemudian untuk Iko Wais, Yayano Hian, kemudian Kang Cecep, juga berhasil bermain di film Star Wars. Begitu juga dengan Om Reza Etapi, ia berhasil main di filmnya Marvel. Sejak saat itu, pemeran The Rain banyak sekali main di film-film Hollywood. Kita wajib berbangga akan prestasi ini. Menurut Om Seetapi, pihak Marvel sempat mengatakan kepadanya bahwa sewaktu-waktu, Om Reza akan dipanggil kembali oleh Marvel untuk memainkan peran di film-film Marvel mendatang. Meskipun ia belum juga dipanggil hingga saat ini, kita berharap saja Marvel merealisasikan jeji itu sesegara mungkin. Ya, betul dong. Kalau kalian pengen Om Reza dipanggil kembali oleh Marvel, yuk kirimkan pesan semanyak-banyaknya kepada Marvel, untuk memanggil Om Reza Etapi kembali ke Marvel. Saya setuju. Jangan lupa juga untuk meramaikan tagar bringback Raya Etapi di sosial media kalian. Di akhir video, jika Om Reza kembali ke Marvel, peran apa yang paling cocok diperankan Om Reza di MCU? Namakan komentar kalian di kolom komentar, guys. Itu spray mata dia. Ya, saya masih nak tengok dia lawan dengan Spiderman atau Captain America. Ataupun dengan Hoop Green pun sesuai juga. Atau dia lawan Hoop Green. Atau dia lawan Hoop Green sesuai sikit. Terima kasih, guys. You're welcome. Okay, jangan lupa tekan buta subscribe dan putar lonceng. Dan jangan lupa share pada kawannya juga. Dan jangan lupa tinggal channel YouTube yang ini sekali, ya. Okay, bye. Jumpa lagi. Kalau ada nak saya tunjukkan video yang lain, sila beritahu. Macam mana Om Reza ni? Nampak? Aku nyanyi bagus sekali. Sisi komen tu. Okay, bye. Jangan lupa tekan buta subscribe, ya. Bye.